Heboh putusan MKMK, banyak masyarakat maupun tokoh masyarakat mengatakan bahwa MKMK telah mengembalikan maruah Mahkamah Konstitusi. Apakah benar demikian? Kenapa yang dikorbankan hanya satu yaitu Sang Paman? Apakah pengorbanan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Gibran agar tetap lolos sebagai cawapres? Malam ini kita akan membahas tentang mana sebenarnya yang berlaku. Inilah hot room ketua MK dicopot, Gibran tetap lolos. Sekarang kita gak membahas lagi tentang kenapa putusan meloloskan Gibran itu bisa lolos. Kita gak bahas itu lagi. Sekarang kita mau bahas kepada Margarito Kabus dati atas Tandekara. Sekarang gini, ini sudah mengarah ke pengacaranya. Oh iya benar. Ada sebelum keluar putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran. Sebelumnya ada tiga putusan yang mengatakan no. Tidak boleh dirubah persyaratan presiden. Jadi ada tiga putusan mengatakan no. Ada satu putusan mengatakan yes yaitu nomor 90. Dalam waktu yang bersamaan ada empat putusan. Bapak Margarito. Kalau ada empat putusan, ada dua putusan yang bertentangan dalam kurur waktu yang bersamaan. Mana yang berlaku? Begini Bang. Dalam ilmu hukum kan Abang tahu. Ya. Ya. Putusan paling terakhir itulah yang dipakai. Senang atau tidak, suka atau tidak. Dia atur di mana itu? Itu prinsip dasar. Dia atur di mana itu? Prinsip dasar dalam ilmu hukum. Oke. Itu tidak ada, Abang cek dalam undang-undang tidak ada. Oke. Itu dalam ilmu hukum. Prinsip dasarnya. Putusan yang terakhir itulah yang berlaku. Berarti pendapat Anda ini benar-benar menguntungkan Gibran. Oh, tidak ada urusan Bang. Bang, tidak ada urusan yang suruh Gibran Bang. Ya, maksudnya ya. Apa yang begini, begini. Dampaknya, dampaknya. Kekiliruan kita adalah kita memandu argumentasi hukum kita berdasarkan kepentingan. Di situ kekeliruan kita. Itu. Saya dititik tidak begitu. Oke, itu hal lain. Itu sekarang sudah keluar. Oke. Sekarang mana yang putusan yang mau kita pakai? Itu pertanyaannya sekarang. Nah, putusan yang dipakai adalah putusan yang paling terakhir. Oke. Suka atau tidak? Senang atau tidak? Pak Abdul Cair Ramadhan yang juga ahli hukum Tentang Tenggara. Kalau ada dua putusan MK yang bertentangan, mana yang berlaku? Sesuai dengan ASAS, itu yang terakhir, Bang. Oke, yang terakhir. Iya. Bravo Gibran kalau begitu. Iya, iya, iya. Itu terakhir. Berarti putusan nomor 90 tidak bisa lagi dikandungkan. Tapi saya perlu jelaskan. Ada ketidakjelasan menurut Mahkamah Konstitusi terkait tiga putusan yang sebelumnya dengan permintaannya. Misalkan di sini dia sebutkan dengan pengecualian ke para daerah dan aparat penyelenggaraan negara. Kita tidak lagi masuk substansi. Jangan lagi. Intinya bahwa ada empat putusan. Yang terakhir yang dipanggil. Yang terakhir berarti? Iya. Azasnya berikut. Mirindra ketawa-ketawa dari tadi. Senang dengan pendapat itu. Ya memang itu yang berlaku. Kita tahulah, Pak. Apa namanya azas sederhana dalam ilmu hukum, ya kan? Putusan. Kalau gitu, untuk apa kita lanjut lagi di diskusi ini? Finish. Sudah selesai. Sudah selesai, Bang. Ini diskusi ini mau ada, mau tidak ada, tidak akan mengubah apa-apa. Putusan yang sudah terjadi itu, abang faham lah, abangnya pura-pura enggak faham, abang ternyata hukum, Pak. Atau, Pak, putusan hakim itu tidak bisa dikoreksi hanya dengan seribu serjana hukum ngumpul lalu bilang tidak sah. Tidak bisa. Abang tahu kan? Abang kan faham ini. Salah di pengadilan negeri, koreksi di pengadilan tinggi. Salah di pengadilan tinggi, koreksi di makamau tinggal kesasi. Salah lagi di situ, koreksi di PK. Kalau ini saya setuju. Kalau ini saya setuju. Jadi abangnya pura-pura enggak tahu. Kalau ini saya setuju. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Ini kan bukan koreksi antar beda tingkat pengadilan. Bukan. Saya kasih contoh begini. Iya. Kalau ada contoh dua putusan PK perdata makam agung bertentangan, mana yang berlaku? Putusan terakhir harus dipakai? Itu tidak jatuh dalam undang-undang. Betul. Tidak ada. Apa yang cari di semua undang-undang tidak ada. Kalau memang itu, ya kita terima. Ini kan kenapa saya tanya itu, karena itulah yang dipertanyakan masyarakat sekarang. Mana yang berlaku? Betul. Oke, oke, oke. Itu untuk menjawab. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke. Kalau begitu, pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah memang Jimmy Asidik itu pahlawan? Yes. Oke. Dengan segala kekurangannya? Sekarang saya mau tanya. Oke. Dalam putusan MK-MK, dia hanya mengkaitkan putusannya itu dengan kodik Paman dan Ponakan. Iya. Oke, Paman dan Ponakan. Oke? Oke. Oke. Saya mau tanya. Sebelum putusan nomor 90, Pak Anwar itu menandatangani putusan tiga. Dia tanda tangani putusan. Yang mengatakan no terhadap perubahan undang-undang pemilu. Dalam putusan nomor 90, dia tanda tangani putusan yang berbeda. Pertanyaannya, dari segi di dalam peraturan kodik integritas, mahkamah konstitusi, apakah kalau menandatangani tiga mengatakan no, tidak ada perubahan, satu mengatakan yes, apakah itu ada integritas? Jawab dulu. Bang. Jawab dulu pertanyaannya. Ada. Nanti ada pertanyaannya berikutnya. Oke, ada. Yaitu? Kenapa? Kenapa? Ini kan putusannya berbeda-beda. Perkara permohonan, putusan ini, permohonan ini, permohonan ini, permohonan ini, permohonan ini, permohonan ini. Tapi kan dasarnya kan sama. Setuju, setuju. Ini permohonan ini. Memerubah syarat cawapres. Ya, tapi kan di atas itu bilang, tapi prinsipnya begini, deh. Satu permohonan, satu putusan. Satu permohonan, satu putusan. Satu permohonan, satu putusan. Dibacakan satu kali. Karena itu tadi Abang bilang, putusan-putusan itu nomornya berbeda. Oke. Kalau begitu, saya kasih simpan-simpan aja begini. Ya, mungkin kepada yang bukan ahli hukum benar-benar, yang pura-pura jadi ahli hukum. Ada dua nih. Kalau satu ketua pengadilan mengatakan sertifikat rumah kamu asli. Wih, lumayan rumah nih ya. Tapi, sebulan kemudian dia mengeluarkan putusan bahwa sertifikat rumah kamu asli, tidak asli. Apakah itu integritas? Oh. Oh, integritas mungkin dilihat dari proses. Ya, dari proses, dari yang ditangkat tangani. Betul. Kalau saya mau melihat, ini satu yang belum terlihat ya. Dengan segala hormat pada Pak Jimli Asidiki, yang mampu menjelaskan dengan baik. Masih sesuai dengan ini. Ketua MK dicopot, Gibran tetap lolos. Gibran-nya tetap lolos. Ada atau tidak ada pun MK-MK ini. Kan kita sudah sepakat bilang begitu di sini. Ada atau tidak ada pun MK-MK ini. Ya, maksud saya. Karena, Jimli kan dalam pertimbangannya menolak membahas tentang substansi. Ya, ya, ya. Padahal, kalau dia masuk dari integritas bisa. Ya, ya, ya. Ya, karena tadi, tiga ketua MK itu menantangkan tiga putusan menyatakan. Saya boleh ke situ ya. Ya, coba masuk. Soal integritas. Saya mau bilang begini, kenapa dalam peraturan MK itu, bahkan dalam peristiwa yang menghasilkan Gibran tetap lolos ini kan. Sudah pasti tetap lolos. Itu tidak ada mekanisme banding bagian. Itu jangan dulu ke sana. Nggak, nggak, saya bilang. Itu nanti. Oh, nanti. Nggak. Oh, saya lompat ke sana. Kita bahas dulu. Karena di dalam peraturan mahkamah kodetiknya, salah satu pelanggaran adalah prinsip integritas. Betul, betul. Di sini disebutkan menyangkut wibawa. Harus menjaga wibawa mahkamah konstitusi. Jadi kalau ketua mahkamah konstitusi menantangkan ini, tiga putusan yes, eh, no perubahan. Satu mengatakan yes, itu wibawa bukan? Bagi saya wibawa, sekali lagi Bang. Kalau dalam konteks komunikasinya, bukan soal wibawa itu, tapi bisa diterima karena begini. Tiga yang pertama itu berbeda tunjukannya. Jadi dia cuma mengatakan yang satu usia 35, satu usia 21, satu penyelenggaraan negara. Berbeda hanya kata-kata, tapi empat tempatnya semuanya adalah memohon merubah pasal 669 AIG. Nggak ada perubahan. Yang 90 bilang asal permah lolos pemilihan umum atau kepala daerah. Yang intinya, intinya sama itu empat perkara. Itu merubah pasal 169. Ya, tapi yang menjadi sebab itu pengeculannya beda, Bang. Seperti dulu, terlepas apapun perubahannya, intinya, intinya tiga putusan merubah. Meminta merubah. Eh, menolak merubah. Satu mengatakan boleh dirubah. Itu dulu, jangan lari ke detailnya. Kalau ada putusan pengadilan begitu, kalau ada ketua pengadilan begitu, tiga mengatakan tidak boleh dirubah. Satu mengatakan boleh dirubah. Mana yang berlaku? Tergantung, makanya kan kita sudah berkali-kali, Pak Otman, di Mahkamah Konstitusi. Satu undang-undang diajukan uji materi berkali-kali, hasilnya bisa berbeda satu sama lain. Diuraikan sebetulnya, dalam putusan nomor 90 ini tergantung batu uji, tergantung legal standing pemohon, tergantung karakteristik permohonan. Nah, tiga hal tersebut bisa menentukan variasi putusan. Jadi, kalau kita lihat yang misalnya diajukan oleh PSI dan kawan-kawan, itu dikatakan gugur karena legal standingnya tidak memenuhi syarat. Karena partai politik bukan orang... Tiga putusan sebelum dia menyatakan karena itu adalah open legal policy dari DPR. Bukan, bukan, bukan. Nanti dulu. Nanti kita lanjutkan dulu kalau begitu. Ini bakal panjang, kita istirahat dulu deh. Ya, ya, ya. Dipersembahkan oleh Di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa alasan. Antara lain, kalau komplik kepentingan. Itulah yang dipakai oleh Pak Jim MKMK. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu integritas. Bahwa hakim konstitusi harus menjaga wibawa dari MK. Pertanyaannya, kenapa Pak Jimi tidak pakai pasal itu? Karena kalau satu ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani empat putusan. Tiga mengatakan tidak boleh dirubah pencalon perseratan. Tidak boleh dirubah undang-undang pemilu. Satu mengatakan boleh dirubah, yaitu putusan 90. Kalau ketua pengadilan mengeluarkan putusan yang berbeda-beda menandatangani surat, apakah itu ada integritas? Gimana Pak Immanuel? Timnya Prabowo. Ya, gini. Kita melihat dari sudut pandang apa dulu. Yang jelas, hari ini kan keputusan itu tidak bisa dirubah lagi. Ya. Tadi Bang Hotman sudah bilang, sudah selesai kita tidak membahas itu. Soal faktor integritasnya atau ada persoalan integritasnya, biarkan serahkan ke publik saja. Tapi faktanya, ada penyampaian mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Mahfud MD, menyampaikan bahwa ini sudah final dan sudah berjalan. Itu bukan desain itu? Kenapa? Bukan desain ini? Sengaja didesain, dikorbankan si paman? Wah, enggak mungkin lah. Itu lebih parah lagi. Apalagi pernyataan Pak Ketua MK-nya, ini pembunuhan karakter. Atau ada karakter assassination. Itu juga kan ada perlawanan. Artinya, ya ini benar-benar murni, real, genuine. Bahwa ada semacam penegakan terhadap tuntutan publik hari ini. Ini kan semua orang menyoroti persoalan Pak Mahkamah Gibran. Nah, atas nama rasa keadilan publik, ya dia akhirnya dicopot oleh Pak Jimlias Sidiq. Karena ada peranggaran kode etik dan sebagainya. Nah, sekarang mau apalagi sudah tuntutan publik itu sudah diputuskan dan ketua MK-nya akhirnya dicopot. Ya sudah, apalagi. Dan semua kan terkena dampaknya. Ada sanksi sosial yang pasti di situ. Publik tidak percaya lagi misalnya terhadap ketua makamah konstitusi yang sudah dicopot itu. Oke, sudah pasti. Tim Prabowo. Sekarang, Pak Margarito, Anda sebagai ahli hukum. Kenapa orang hebat seperti Pak Jimli itu hanya masuk dari faktor komplik kepentingan? Padahal di peraturan kode etik, makamah konstitusi ada seorang hakim konstitusi harus punya integritas. Apakah menandatangani dua, empat putusan yang berbeda-beda termasuk punya integritas? Kenapa Pak Jimli tidak pakai itu sebagai alasan menghukum? Karena itu nanti akan semakin dekat ke arah menyerang keputusan nomor 90. Yaitu tentang keabsahan Cawapres. Dengan itu secara tidak langsung dia masuk ke substansi dengan cara di make up dari faktor integritas. Kan Pak Jimli mengatakan MK-MK tidak berwenang membahas tentang substansi. Kalau dia putar masuk dari kode etik, kode etik mengatakan MK harus punya wibawa. Kalau ketua MK mengeluarkan dua surat yang berbeda, punya wibawa enggak? Kalau itu tidak wibawa berarti tidak ada integritas berarti pelanggaran kode etik. Artinya secara tidak langsung bisa masuk ke substansi. Masalahnya adalah, kalau dia masuk di substansi, itu kan menabrak prinsip bertantangan dengan prinsip independensi pengadilan. Tapi kenapa ada peraturan kode etik mengatakan, mahkamah seorang hakim konstitusi harus menjaga wibawa. Kalau seorang ketua mengeluarkan dua surat yang berbeda, apakah itu perlu wibawa? Jangan-jangan, jangan-jangan frasa integritas itu tidak menunjuk pada atau tidak ditunjukkan pada tindak tanduk dalam menenatangani surat misalnya. Tetapi tindak tanduk lain. Jangan-jangan itu misalnya. Tidak diatur detail. Dia tidak boleh bertindak, berlaku tidak. Tidak boleh berdansa-dansa gitu. Gitu lah, kira-kira lah. Misalnya, jangan-jangan itu yang dimaksudkan di situ. Jadi, bagi saya sih bukan di situ lagi soalnya. Ya itu? Soalnya di, saya ingin tahu sebagai bukan ahli hukum. Begini, karena kalau, tadi kan ikut jalan pikirannya Bang Hotman kan, kalau itu dia masuk, dia mesti otak-atik itu putusan. Ya, tapi dimungkinkan karena peraturan kode etik yang mengatakan itu boleh. Masalahnya, integritas itu tidak menunjuk pada memeriksa putusan kan? Ya, tapi kalau dua surat yang berbeda dikeluarkan oleh Ketua MK, apakah itu merongrong wibawa atau tidak? Kalau itu merongrong wibawa pengadilan, berarti kena ke melanggar kode etik. Karena di kode etik ada aturan itu. Tentang menjaga wibawa, betul. Tapi kan bisa begini, kecakapan ya, betul. Kemudian kan begini kan, tidak ada putusan yang tidak didesarkan pada alasan kan? Selalu ada alasan. Kalau alasannya berbeda, kan putusannya berbeda. Kan begitu, rasio-rasio putusannya kan ada di pertimbangan-pertimbangan itu dan fakta-fakta yang ditambah di pertimbangan. Kalau mau masuk di alasan, bisa. Bisa, makanya. Yaitu bahwa masuk di alasan, bisa. No, no, no. Maksudnya alasan dihubungkan ke integritas, itu kan persoalan lain ya. Karena tidak menunjuk pada, tidak sedikit. Tadi tidak menunjuk pada tindak tanduk menandatangani. Tapi kalau kita perhatikan, hari itu saya memang secara khusus 16 Oktober ya, Dede ya. Saya secara khusus memperhatikan dari pagi, kan ada tiga putusan. Sesudah itu kita rehat sejenak untuk makan isoma. Lalu masuk jam 14. Nah, di jam 14.30 saya mulai menulis di media sosial saya. Dan MK pun berbelok ke Lorong Gelap gitu. 14.30 itu. Karena saya mulai mendengar, saya nggak tahu ya bagaimana Anda mengaitkan dengan integritas, kecakapan, wibawa, dan lain-lain. Tapi di situ mulai ada kalimat-kalimat seperti ini. Nanti mungkin Bang Habib yang lebih tahu. Bahwa kami, Mahkamah Konstitusi, bukanlah negatif legislator misalnya. Tapi penyampai pesan. Apa yang namanya? Penyampai pesan. Iya, iya. Jadi, maksud saya, dalam posisi gitu saya mulai tahu, oh, kenapa ada pembenaran-pembenaran yang tidak sama dibandingkan kalau kita bersidang di Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Oke, kita istirahat lagi. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Saya mau minum kopi-kopi-kopi luak-white kopi, karena para Narsum ini tadi sudah mengatakan, putusan nomor 90 tentang persyaratan cawapres sudah tidak bisa diganggungkan. Suka atau tidak? Suka atau tidak? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Sudah jadi hukum. Sudah jadi hukum. Mari kita minum kopi-kopi. Udah boleh minum nih Bang ya? Udah boleh minum. Boleh. Oke. Tapi, Ingravan Guis Dezak. Iya. Tapi, Nggak, ini dari konteks pasti nih ahli-ahli hukum semua ya. Saya tahu tiga nih ahli hukum, saya nggak tahu Immanuel apakah ahli hukum juga, atau tidak? Oh, tidak ya. Cuma begini maksud saya, ini kan sebuah persidangan yang luar biasa. Kalaupun ada orang yang mengatakan ada desainer di belakang, tetapi hasilnya ini luar biasa. Sampai Prof. Jim Lee saja ada tepuk pangan dikalungin, bendera merah putih. Artinya ini menjamin pemilu kita terlaksana, ditambah lagi dengan, kalaupun nanti ada persengketan pemilu ini, memang ketua MK jadi tidak bisa ikut mengadili gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi yang mau saya katakan, saya tuh heran loh, sebagai orang dari ilmu komunikasi, untuk melihat bahwa, kok dalam peraturan MK ini ya, saya lihat ada celah yang besar ya itu, kenapa Anwar Usman tidak diberi kesempatan membela diri? Walaupun, Kan dia dipanggil? Enggak, kan habis itu kan nggak ada lagi. Sesudah dijatuhi hukuman, Ada kompaksaan banding. Kayak gini loh, Tok, tok, tok. Anda itu kan dinyatakan, diberhentikan dari ketua MK. Dan itu tidak ada peraturan, tidak ada upaya banding untuk itu. Iya. Memang tidak ada? Ada masalah pan-pan. Bukan, kalau diberhentikan sebagai hakim, ini kan tidak diberhentikan sebagai hakim, ketua. Ketua. Nah, ketua itu tidak termasuk. Nggak ada, domenkelatuh pembicaraan ketua. Iya, tapi jabatannya yang diberhentikan, bukan satu sebagai hakim. Berarti nyari-nyari, nyari-nyari celah untuk, nyari-nyari celah untuk tidak memberhentikan sebagai anggota, tapi sebagai ketua. Supaya tidak bisa dibanding. Nah, ketika Anda nyari-nyari celah itu, Anda tidak bisa banding. Ketua ini, juga nyari celah buat membela dirinya. Nggak itu. Boleh nggak? Tadi Abang menyebutkan tingkatan-tingkatan peradilan. Tidak ada peraturannya. Loh, sama. Bagaimana memberhentikan sebagai ketua MK, dari mana peraturannya? Dari gini. Nggak ada. Baca-baca juga, walaupun saya bukan ahli hukum. Ada peraturan. Memberhentikan sebagai ketua MK. Oh, tidak diatur. Nggak ada nomor satu itu, nggak ada. Ada dua hal. Saya seharian baca. Seharian baca putusan MK-MK ini. Komisi tiga juga. Dua hal. Komisi tiga juga. Dua hal yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman berat sekali terhadap Pak Anwar Usman. Yang pertama, soal membuka intervensi pihak luar. Saya buka dari halaman satu sampai halaman hampir 400. Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Tidak ada apapun ya. Yang menerangkan perciwa itu. Bagaimana dia membuka intervensi pihak luar. Ada seorang saksi fakta dalam persidangan ini yang namanya Muhyiddin itu panitra. Tidak menceritakan soal itu. Hanya menceritakan soal proses cabut, pelaporan pencabutan pendaftaran kembali. Lainnya nggak ada. Tidak ada satu orang saksi pun di luar si Muhyiddin ini. Yang kemudian yang tadi Pak Anwar konvers soal pengesampingan azas, benturan kepentingan. Ternyata ini sudah berlaku, sudah dipraktekan sejak tahun 2003. Ketika Pak Jimli Asyidiki sendiri memimpin Mahkamah Konstitusi. Apa itu contohnya? Di undang-undang tentang MK dikatakan ada dasarnya bahwa MK tetap berwenang mengadili perkara tentang MK karena yang diadili ini adalah norma, bukan fakta. Dan itu yang berulang kali. Sehingga menjadi jurisprudensi berkali-kali, Bang Hortman. Jadi menurut Anda tidak ada komplik? Jadi gini, alangkah kasihannya seorang Anwar Usman. Dia melaksanakan jurisprudensi dari belasan perkara. Yang diculangkan oleh Pak Jimli juga? Sejak zaman Pak Jimli, Pak siapa namanya, Amdan Sulfa, dan lain sebagainya. Dia dihukum. Kemudian yang lebih parah, yang saya pernah sebutkan di sini kemarin. Saudara Saldi Isra menggunakan jurisprudensi yang sama bukan menguntungkan keponakannya, tapi menguntungkan dirinya langsung. Karena jabatannya bertambah 5 tahun dan dia belum 55, menjadi dianggap memenuhi syarat sebagai hakim MK. Hanya terkurang lisan. Undang-Undang 7 tahun 2020. Jadi kalau penjatuhan sanksi ini berdasarkan dua hal yang disebut di atas soal membuka intervensi dari pihak luar yang tidak ada saksi, satu pun cuma berdasarkan dalil Denny Indrayana yang mengutip tempo. Kita tahu Pak Orman, kita berkali-kali kalau dipersediaan, kalau hanya bawa bukti dari media, pasti rontok. Karena media itu kan pasti bias. Dan media itu... Jadi masuk Pak, Anda menuduh Pak Jimia Sidiki ada apa nih? Apa? Ada menuduh apa? Bukan menuduh, saya melihat, ini kasihan sekali Pak Nuar Usman. Ya tentu, Pak Jimia Sidiki melakukan itu pasti... Ini terkait juga. Berarti saya yang jadi lebih benar kan, artinya begini, ada mencari celah dengan mengatakan ini Anda dicopot dari ketua. Ya. Padahal itu tidak ada. Tidak ada. Nah, pada bagian lain, kalau dicopot sebagai ketua, tidak ada bandingnya. Tapi kalau sebagai anggota, ada bandingnya. Ya. Lu kan, bagaimana dalam... Dari pengadilan... Sebagai hakim, ada bandingnya. Iya, itu sebagai anggota saja. Jadi begini, putusan itu ada konflik normal, Bang Hormat. Ketika dia tidak menggunakan pembergian dengan tidak hormat, dengan menggunakan pembergian dari jabatan ketua, agar yang bersangkutan, Amr Usman tidak dapat mengajukan pembelaan banding. Kalau ini saya nyambung sedikit dengan tadi doorstopnya Pak Mahfud MD. Oh, ini bagus, ini putusan. Di luar ekspektasi saya. Ya kan? Karena dicopot sebagai ketua. Kalau dicopot sebagai anggota, kan dia bisa banding. Nah, ada apa? Seolah-olah Pak Mahfud tidak menginginkan saudara Pak Anwar Usman ini untuk bisa menggunakan haknya. Menurut Anda ada apa? Ya, itu pertanyaan. Saya juga seberani. Itu terkait ke butir kelima, putusan. Pak Anwar Usman dilarang mengadili terkait pilpres karena ada potensi konflik kepentingan. Jadi, Anda selalu mengatakan bahwa... Membentukan opini kemasyarakat bahwa Anwar Usman akan berlaku tidak adil kalau dia jadi hakim konstitusi, kalau dia jadi ketua makam konstitusi, mengadili sengketa pilpres. Jadi, Anda seolah-olah mengatakan bahwa putusannya MK-MK ini seolah-olah banyak cacatnya, gitu? Oh iya. Ya, boleh dibilang penyeludupan hukum. Kalau saya bilang ini penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum? Iya, penyeludupan noor ada konsulur. Tapi jangan lho, Pak Jimi Asidiki itu udah diparawan sekarang ini. Kalau saya nggak mau sampai ke sana, tapi Noel harus bicara. Cuma maksud saya aneh saja bahwa orang gini ya, ikutlah pengadilan manapun, kan itu dari bawah sampai tinggi. Ada hak pembelaan. Tasasi gitu ya, ada hak untuk... Kenapa itu dipangkas? Menyatakan banding. Gimana, Pak Emanuel? Gimana komentarnya? Anda orang ini mengatakan bahwa putusannya MK-MK ini cacat hukum? Saya kalau terlalu jauh mengomentari persoalan hukum, misalkan bukan ahli hukum tata negara, yang paling penting sudah lah. Apa keadilan publik itu sudah diputuskan lah. Lantas problem apa lagi harus dituntut lagi, kan? Jadi, Anda mengatakan bahwa Anda sudah pemenang sementara lah? Ya, kami tidak mau bilang pemenang lah. Sudah ada keputusan, ya sudah. Kita ikutin aja. Mau apa lagi? Kalau itu betul. Bisa disebut sebagai pemenang sementara. Sementara-sementara sudah ya? Ya, untuk sementara menang. Bukan pemenang sementara, sementara menang. Ya, sementara menang. Karena kan pemilunya baru 14 Februari. Jadi, yang di ruangan ini semua sepakat. Sekali lagi saya tanya. Di sini ada dua ahli hukum tata negara. Ada ahli sosial, ahli apapun. Ada komisi 3 DPR. Ada tim Prabowo. Semua mengatakan bahwa pencalonan Prabowo dan Gibran sudah sah. Nggak bisa lagi diapa-apain. Sah, diketok. Nggak bisa. Nggak bisa diapa-apakan bahkan sebelum adanya MK-MK. Nggak bisa. Bahkan sebelum adanya MK-MK. Justru itu tadi, Bang, saya ingin mengatakan. Kalau Anwar Suman diberi kesempatan menyatakan bandingnya, dari situ kedua belah pihak atau ketiga belah pihak, ada perubahan, ada Ganjar Mahfud, ada kemudian Prabowo Mania, Prabowo Gibran. Itu bisa melihat apa sih yang terjadi pada waktu itu. Sehingga bisa membangun narasi berdasarkan itu. Kalau sekarang sudah dipotong. Keputusan dari MK-MK kemarin memotong. Sudah selesai. Prabowo Gibran maju dan habis narasi. Dari koalisi perubahan maupun koalisi Ganjar Mahfud selesai. Menurut Anda sebagai ahli pengamal sosial, Pak Jimia Siddiqin melakukan itu murni dari hati Nurani atau pesan? Murni dari hati Nurani sampai saya mendengar Anwar Suman menyatakan banding. Seperti apa? Boleh nggak dia menyatakan banding besok? Boleh, seharusnya boleh. Banding kemana? Banding bahwa dia sebagai ketua ya, yang dicopot dari ketuanya di Mahkamah Konstitusi. Perlu dapat nggak kesempatan? Pertanyaannya begini. Apakah semua putusan MK-MK boleh banding nggak? Kan nggak dilarang? Nggak dilarang. Harusnya boleh dong? Nggak, begini. Mahkamah Konstitusi harus membentuk Mahkamah Majelis Kohortan banding. Konsekuensi pasal. Sampai sekarang belum ada? Ya seharusnya dibentuk. Sampai sekarang belum ada? Belum ada. Ya udah banding kemana lo? Nggak bisa dibentuk. Ya nggak ada. Nggak usah bicara itu lagi. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan-pertanyaan basic begini. Taduh. Pertanyaan basic begini. Apakah atas semua sanksi apapun dari MK-MK boleh nggak dibanding? Jadi gini Pak. Ini logikanya begini Bang. Iya kan? Yang boleh banding itu satu-satunya adalah pemberhentian sebagai hakim. Sebagai hakim anggota berarti ya. Kayak surat teguran nggak bisa? Nggak bisa. Ya yang itu. Tetapi orang bisa diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat. Benar. Nah itu kan dua hal. Iya. Diberhentikan sebagai hakim melakukan pelanggaran berat. Itu yang dua hal yang kau saling berhubungan. Iya kosong. Melakukan pelanggaran berat karena diberhentikan. Nah ini melakukan pelanggaran berat kan disebutkan oleh Pak Jim Lee. Tetapi tidak diberhentikan. Sehingga dia kehilangan hak untuk mengajukan banding. Nah itulah yang saya agak bertanya ketika Pak Mahfud dalam doorstop tadi mengatakan. Diluar ekspektasi. Karena yang dikeluarkan putusan memberhentikan sebagai ketua. Ketua makhluk. Kalau dia diberhentikan sebagai anggota kan dia bisa banding. Nah seolah-olah memang ada desain. Tapi kan tidak ada larangan banding. Bahwa itu bahwa ketika Anda diberhentikan sebagai ketua pun tidak ada larangan untuk banding. Kenapa kalau besok tiba-tiba Pak Anwarusman berpikir saya mau banding. Berarti kan haknya Anwarusman ini diamputasi. Inilah yang menimbulkan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Benar nggak Pak? Jadi saya kira ya kalau misalnya Pak Anwarusman. Nah begini-begini. Kita mesti tahu bahwa hukuman ini memberikan efek kepada Anwarusman secara personal gitu ya. Jadi pasti ada kerugian secara sebagai... Bukan ada lagi. Iya, ada kerugian di situ. Pasti ada. Nah di titik itu menurut saya karena ini ad hoc. Memang jalan keluar terbaik karena cuma itu. Maka ada masuk akal kalau diajukan untuk semacam banding itu. Iya, iya. Bandingan roke itu. Ya ada juga nanya lagi di banding lalu-lalu kreksi. Karena ada orang yang merasa dirugikan. Iya. Dan keuntungan semua pihak. Tadi kan dari segi legal. Dari segi legal tadi... Dibilang ada pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat by law by peraturan MK1-2023 itu kan masih hukumannya berhenti. Diberhentikan dari jabatan hakim. Tapi ternyata tidak. Dan dengan tidak itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengoreksi. Atau putusan itu cacat karena tidak ada dasarnya. Karena tidak diatur mengandai sanksi pemerintah sebagai ketua. Di titik itu adalah. Karena itu itulah maka kita perlu menemukan terbosat untuk mengoreksi. Kalau begitu, Pog, pertanyaan yang harusnya ditanya oleh masyarakat adalah Apakah MK-MK berwenang mencobot sebagai ketua MK. Karena di dalam peraturan tidak ada sanksi itu. Ketemu lagi di segmen terakhir nanti. Dipersembahkan oleh Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar Bahwa upaya untuk melakukan politisasi Dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi Dan putusan mahkamah konstitusi terakhir Maupun tentang rencana pembentukan majelis kehormatan MK Telah saya dengar sebelum mahkamah konstitusi MK terbentuk Fitnah yang dialamatkan pada saya Terkait penanganan perkara nomor 90 Garis miring PUU Garis datar 21 Garis miring 2023 Adalah fitnah Yang amat kecil Temu lagi di Hot Room Pak Ebenesir Ada tiga poin Satu disibilang politisasi Dua fitnah Ketiga tidak ada hak banding Komentar Anda sebagai tim Prabowo Kalau mau dibilang fitnah ya pasti terjadi fitnah lah Karena kan kita lihat Publik hari ini yang Begitu besar resistensi terhadap Mas Gibran ini selalu Mengkait-kaitkan ketua MK dengan keputusannya Ya sudah mau dibilang apa lagi Ini sudah terjadi dan ini sudah berjalan Tinggal kita lihat 14 Februari kita fokus menang Udah gak ada lagi Mau ngomong komentar apa lagi Pokoknya saya mau ribet-ribet lagi lah Ngapain lagi ribu-ribu udah menang ya Oke Pak Habibur Rahman Komisi tiga Katanya fitnah Politisasi dan tidak ada hak banding Komentar Anda Ya itu yang saya lihat ya Apa baru pertama kali Fitnah itu apa? Ada saksi Yang dijatuhkan tanpa bukti Tanpa bukti Ya itu disibukan diintervensi Tapi gak disibukan diintervensi siapa? Gak ada Gak ada Hanya mendasarkan pada Dalil Deni Indrayana yang mengutip Tempo Yang mempolitisasi siapa? Apa? Yang mempolitisasi Anwar Usman siapa? Saya gak tahu Tapi faktanya ini menjadi terpolitisasi Terpolitisasi Tapi intinya gini Persoalan ini kan sebetulnya Seperti disampaikan Noel ya Ketika misalnya sekarang sudah terjadi penjatuhan Hukuman Pelanggaran etik terhadap Anwar Usman Kalau Pihak-pihak ya Yang mempersoalkan penegakan kode etik Seharusnya selesai dong Tapi kalau ingin mendeteksi Adakah orang Ya kan Yang ingin menjadikan MK-MK ini Sebagai alat Untuk menjegal Untuk membegal Hak kaum muda untuk maju Terdeteksi dengan Mereka yang masih ribut Mengkaitkan ini lagi dengan Keputusan 90 Yang dikatakan harus batal Karena sebagai dampak dari Putusan MK-MK ini Kita lihat Nah itu ya Itu Akan bisa disimpulkan Siapa orang-orang Yang sebetulnya Bersembunyi Di balik Persoalan MK-MK ini Dengan tujuan yang lain Tujuan soal Orang-orang itulah di belakangnya Jimi Sidiki Saya gak tahu Ini soal apa namanya Ya tidak suka aja Mas Gibran Masih menjadi jawabannya Pak Abdul Cair Ahli Tata Negara Ya ruang pembelaan Bagi Anwar Husun itu Harus diberikan Dalam majelis Kehormatan Banding Jadi harus dibentuk itu Ini tidak ada kaitannya Itu satu Ruang pembelaan Dan singkatnya yang kedua Disebutkan bahwa Anwar Isman itu Diintervensi Diurangkannya gak Dalam bukti Intervensi siapa Ya tidak ada intervensi Jelasnya Tidak ada Faktanya siapa Saksinya siapa Ada bukti lainnya Apa kan harus ada Saksi Berlaku harus dua orang Ada bukti surat Apa Informasi Informasi harus Diverifikasi Siapa Dan harus ada Kesamaan Itu tidak ada dalam Hanya berita dari Tempo begitu Kalau Tempo Wartawan Wartawan dapat Diberikan Testimon di Value to Dia dari katanya Katanya-katanya Bukan saksi yang Sebagaimana Dimaksudkan Saksi yang melihat Mendengar Mengenai secara langsung Tidak ada Gimana Jadi kan harus ada Upaya pembelaan Ruang pembelaan Bagi Pengakuan Pengakuan dari Pak Anwar Dipolitisasi Dipitnah Dan Tidak ada hak Banding Politisasi Itu sesuatu Yang Bukan Bukan Bidang saya Tapi kan itu Politik Nah yang bikin Kacau ini kan Yang orang tata negara Bicara politik Atau Setidak-tidak Menggunakan Pendekatan itu Yang mau Saya kasih Tanda adalah Soal fitnah Itu tadi Saya rasa Akan bagus Kalau Pak Anwar Usman Mengatengahkan Kepada kita Setidak-tidak Di publik Apa sih Apa yang Membuat dia Merasa Difitnah Dibuka Kan sudah jelas Intervensi Tapi dalam putusan Tidak ada Intervensi siapa Nah Kalau Udah bilang aja Bilang aja Saya tidak pernah Melakukan ini Begini Begini Tapi kalau saya Begini Begini Ini fitnah Misalnya Bilang Supaya Kalau tidak bisa Kita sediakan MKMK Terbosan Untuk Banding itu Maka paling tidak Apa yang dia katakan Di publik itu Itu bisa mengobati Luka yang Ditimbulkan Dari Putusan MK Pak Anwar Tau gak nomor telepon Hotban Paris Oh iya Oh iya Oh iya Saya Mudah-mudahan Supaya gitu ya Tapi begini bang Masalahnya mahal Ada satu hal Akbar Usman Gak sanggup bayar Ada satu hal Gini ya Yang bagus dari Diskusi kita pada malam ini Adalah Penting untuk Ketahui orang Bahwa menghukum Orang itu Mesti pakai fakta Dan fakta itu Tersajik dalam persidangan Dan Betul-betul Dicek secara objektif Dan dalam putusan Anda mengatakan Dalam putusannya MK-MK Fakta itu tidak ada Itu apa yang bilang Apa yang bilang Satu hal yang saya bilang Satu hal yang mesti saya bilang Adalah Bahwa Bagus bagi rakyat Menghukum orang Tidak boleh pakai asumsi Menghukum orang Tidak boleh pakai persepsi Menghukum orang Mesti pakai fakta Dan fakta itu Mesti objektif Tersajik dalam persidangan Efeni Gosali Saya mau mengatakan Dalam semua putusan Yang bersifat Hukum selalu ada pertimbangan Bahwa menurut saksi ini Ada intervensi Bahwa Anda mengatakan Tidak ada dalam Putusannya Pak Jimmy Saya tidak mau masuk ke situ Tapi dengan Harus mau masuk Akan kesana Dengan sangat lembut Dan pelan-pelan Ini mengatakan Saya tetap menghormati Prof. Jim Lee Dan tidak langsung membeli Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MK ini Bapak Anwar Suman Masih ketua kan Sampai ada sidang Sudah berakhir Anggota MK Bapak Anwar Suman Tapi saya mau bilang begini Hari ini kan sudah Aneh bagi saya Dalam konteks komunikasi Bahwa orang tidak diberi Kesempatan bandi Apalagi ada celah Tiba-tiba dia Hanya dicopot dari ketua Bukan pemberhentian Sebagai hakim Yang dikenal Setelah saya baca-baca Peraturan MK itu Dan Ini pelan-pelan betul Sangat penting Ketika ini dibuka Penting bagi semua Ketika kita bicara Tiga pasangan capres Bagi Prabowo Gibran Ini apapun akan tercatat Sebagai Cawapres Anak di luar nikah Kurang lebih begitu ya Karena ada pelanggaran Ada pelanggaran Terhadap kode etik Pelanggaran berat Dalam tanda petik Dalam tanda petik Karena ada pelanggaran Pelanggaran kode etik Yang melahirkan Sampai Setuju Kalau itu setuju Pada 14 Februari Nah tapi dua Ini juga berguna Ini juga berguna bagi Ganjar dan Mahfud Untuk menunjukkan Betul gak dalam pembelaan Nanti ada peranan Paman Juga buat Amin Untuk menunjukkan Betul gak Bahwa selama ini Yang terjadi adalah Kekuasaan mengabdi Untuk satu keluarga Oke kita akhiri diskusi Kita malam ini Dan Yang dapat saya simpulkan Apa kata mereka Bukan apa kata saya Adalah Putusan nomor 90 Tentang Yang memungkinkan Gibran sebagai Cawapres Sudah tidak bisa diganggu Bukan Itu satu Yang kedua Mereka mempertanyakan Kok ada putusan MK-MK Menghukum orang Tapi tidak diuraikan Bukti-buktinya Ya Kok tidak diuraikan Yang ketiga Masa orang Di kondis begitu berat Tidak boleh banding Tidak boleh banding risk Terima kasih Pak 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 Terima kasih.